Alhamdulillah dia tuh, dia apply 4, 3, 4, university udah keterima 4-4 nya. Cuman tinggal bu nilai dari, nilai IB nya dari sekolah yang sekarang SMA. Belum keluar kan baru 6 Juli. Nah, tapi yang itu sih, portfolio dan sebagainya tuh semua university itu udah udah nerima. Jadi, ya paling kalaupun jalan 4 tempat. Tapi kan, you know lah ya, kalo disana kan Inggris kan Inggris raya sih gitu kan. Jadi, bisa main kereta api atau ngebis gitu, atau mobil. Jadi ya, aman sih, aman lah. Bukan beda negara, bukan, misalnya, wah nggak. Empat-empatnya disana? Empat-empatnya di, jadi ada di lease, ada di segala macam. Ya, deket sih kalo liatin cuman, kalo liat pake kereta tuh cuman sejam, sejam setengah, ada yang 45 menit. Jadi ya, sambil travelling aja lah. Gak, selain dia yang mau kuliah, sebagai uang tuang persiapan mentalnya ya? Pertanyaannya. Apabila juga kan ya kan? Ya, apa ya, baru sekarang merasakan gitu, bahwa ternyata dulu orang tua kita tuh ngomong gitu ya. Apalagi, lu, lu nih yang belum punya anak atau belum nikah, kan orang tua tuh udah harta yang sesuatu adalah anak. Emang bener gitu, akhirnya memang pada saat anak saya udah kelas 1 SMA, wah saya udah mikir kan SMA tuh kurang tiga tahun loh. Ucap, pak, tiga tahun. Ya, memang akhirnya saya nabung, Mbak Dewi nabung untuk siap-siap ya, mau di dalam dunia, mau di dalam dunia, tetep aja ada biaya. Ternyata bener, di kelas 2 dia udah nyeletupah, ma, aku pengennya sih keluar, gini-gini. Ya udah, udah kita, tapi saya ngomong ke anak saya. Saya dan mama akan support semampu mungkin. Pada saat kita sudah tidak mampu, misalnya, Pak Usulai Melalik, tidak mampu. Saya akan ngomong ke kamu, supaya kamu ya tahu bahwa kamu jadi dewasa. Kalau misalnya kamu masih mau meneruskan, ya silahkan kamu bisa kerja sambil magang dan sebagainya. Jadi sambil, apa ya, sambil mendidik dia juga untuk menjadi dewasa. Kamu ya tunggal kan, amat tunggal kan. Ya you know lah, enggak, kan pasti aja. Mungkin gue agak, gue tidak terlalu memanjakan. Sadar kali kan, kalau dia lihat orang tua yang punya 5 anak mah, lu gila lu. Gini banget, manjain banget, bisa aja gitu kan. Jadi saya juga sama Dewi sambil terus mendidik dia untuk dewasa gitu. Ya, mudah-mudahan, ya bisa. Tapi kan ini kan biasanya kawan biasa. Oh sorry, persiapannya sih sebenarnya mental, saya dan Dewi. Karena satu anak, cewek, harus cabut tiga tahun gitu kan. Tiga tahun teh, kalau salah saya satu. Kalau tiba-tiba, wah aku pengen S2. Tungwew gitu kan, lambah lagi gitu kan satu tahun. Nah, jadi paling bentar saya sama Dewi aja sih. Gimana nih, Dewi sih yang rada lucu sih. Dia tuh sangkanya.